Banyak tamu menghadap mencari Pak Kiai ya, tapi ya tidak ada sopan santun, jadi tidak dapat berkah apa-apa. Tidak. Nah ini santri harus mengkondisikan. Santri sini kan dulu sering tak ajak sowan Mbah Tim, tak? Bagaimana ketika menghadap Kiai? Yang tiap hari kita tidak ketemu. Sering santri membawa tamu, mau ketemu Pak Kiai ya. Ketemu saya ya tidak ngapa-ngapain, artinya tidak ngapa-ngapain itu main handphone ya. Pak Kiai soalnya fair banget sih. Ya fair itu kan kewajiban saya. Tapi kalau kamu, bukan hanya, ini bukan saya lah, bukan persoalan pribadi, tapi persoalan etika lah. Persoalan etika lah. Kamu yang harus mendidik etika temenmu itu. Ada apa? Misalnya saya, saya sopan itu Mbah Tim. Ya saya ajar itu. Nanti di sana kamu siapkan amplop untuk bisa roh. Mbah Tim tidak butuh duitmu, Mbah Tim jauh lebih kaya raya dari kamu. Tapi etikamu untuk menghadap ulama kamu harus kasih bisa roh. Apa? Sesuatu yang mengembirakan, hadiah, atau sotakoh. Nanti, dan dulu begitu yang ikut Soan Mbah Tim itu. Mana amplopnya? Ada-ada uangnya? Belum. Nanti kalau pas salaman, kasihkan amplop itu. Kan gitu? Itu tepat berkah kalau begitu itu. Salaman ya nggak bawa apa-apa. Kalau saya nggak butuh duit kayak begitu. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Duit-duit yang kayak begitu itu sebagian besar tidak pernah saya pakai untuk pribadi atau untuk anak istri saya. Tidak pernah kamu harus tahu. Dikira. Oh, Pak Kese ini matri. Oh, rata-rata. Tapi itu etika saja. Ini kalau, oh, nanti soan yang ini kaya-kaya, itu rasanya gue amplop. Nanti soan ke kaya-kaya lain juga begitu. Itu tidak beradab. Nah, yang membawa itu siapa? Itu yang bertanggung jawab. Aku misalnya, yuk soan ini, ano? Sopo, kaya jawis. Nanti, ngamplopi. Ya kan gitu. Diamplopi loh. Jangan cuma halus loh. Nah, itu loh. Etika itu begitu. Menghadap Nabi kan harus menyampaikan hadiah dulu. Oh, Nabi nggak butuh. Dia hanya. Supaya dapat berkah. Kamu pun begitu kalau menghadap ulama, menghadap kiyai. Kecuali kalau dengan saya, yang tiap hari kamu ketemu. Pakai hadiah boleh baik, tidak boleh. Tapi kalau kamu mengajak teman, ya caranya begitu. Kamu menghadap kiyai yang lain juga begitu. Kalau nggak begitu, nggak usah menghadap. Kamu cuma salah mantok, nggak dapat apa-apa. Bukti dongak, ngantek kiyai ini sempalam bini, tetap ramah henti. Itu loh. Karena kamu tidak memakai etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Betul? Nah, misalnya temanmu. Nah, nanya begitu. Ya, di buku Islam itu gampang. Itu kan ada itu. Soan ulama kan. Saya ceritakan lah itu. Bagaimana dulu kalau jadi santri. Soan, ulama, kiyai ya. Itu harus diajarkan kepada orang lain. Itu harus diajarkan kepada orang lain. Jadi kalau etika itu hilang, ilmu hilang. Karena al-ilmu itu biladab. Biladab itu maksudnya, dimaknai belajar juga bisa. Dimaknai dengan tata kerama juga bisa. Namun badai suwan pak kiyai. Seking hundi. Ya, yang ngajak santri. Dan tidak mengkondisikan itu kan. Ya mencelakai si tamu itu kan. Jadi jangan salah paham. Ini bukan untuk kepentingan saya. Untuk kepentingan etika. Menegakkan etika. Ya, tah. Mau suwan pak kiyai ya. Oh ya, dari mana? Dari ini. Sudah siapkan bisarah belum? Bisarah itu apa? Oh, jadi tidak tahu bisarah. Ini memang orang yang tidak paham. Sudah. Mana? Kalau perlu begitu. Ya, aku biar menyewankan. Menghadapkan kalian Mbak Tim. Sudah. Semua kan tak saya cek tuh. Nah, semua pakai. Sudah membawa pelok belum. Sudah ada uangnya. Belum kan itu? Saya tidak mau menghadapkan orang ke Mbak Tim. Yang tidak punya etika. Ya, karena. Kasian orang itu malah bisa. Satu tidak dapat berkah. Jangan-jangan nanti malah celaka. Ya, dikondisikan. Nanti kalau menghadap Pak Kiai. Handphonenya di silent, dimatikan. Jangan main handphone. Jangan tidak sopan. Nah, harusnya begitu. Ya lho. Nanti kalau ada. Ya, tidak usah menghadap Kiai. Kalau begitu. Kalau santri yang Mbak gitu. Kalau orang-orang gila. Saya juga punya teman orang-orang gila. Jangan kaget. Itu temannya Pak. Ya udah kurang ajar. Koncah-koncahku yang edan. Jadi gue. Nek gue. Minta disamakan dengan mereka. Ya gue berarti edan. Kan. Ya kan. Koncahku dari masa itu kan. Macem-macem. Ada demit. Peprayangan. Bajul barat. Bajul hijau. Nek gue kepengen dati kuwi ya. Kita tiru-tiru kuwi. Nek gue kepengen dati santri ya. Jangan tiru-tiru. Orang itu sendiri-sendiri.